Intro Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia benar-benar sedang menjadi perhatian di dunia sepak bola. Banyak sorotan mengarah pada skuad Garuda, selain karena performa Timnas yang mengejutkan ketika melawan tim superior seperti Arab dan Australia. Namun Timnas juga disorot karena fans sepak bola tanah air yang begitu fanatik mengawal Timnas Indonesia. Ya, kalian tahu lah, sekalinya Timnas main, pasti seluruh elemen masyarakat bersatu. Bahkan saat laga tandang sekalipun, banyak supporter yang hadir langsung ke stadion untuk mendukung Timnas kebanggaan. Hal itulah yang menjadikan kita juga disorot media Belanda. Salah satunya podcast football premier yang mengakui kedahsyatan supporter Garuda. Dalam podcastnya dengan calon pemain naturalisasi Timnas, Zelsra, sang pembawa acara mengatakan, jika fans Indonesia merupakan salah satu fans paling indah dan paling besar di dunia. Tapi apa alasannya? Dan inilah kenapa mereka sampai melabeli supporter Timnas Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Keperhasilan Indonesia menahan dua tim superior macam Arab Saudi dan Australia. benar-benar membuahkan hasil. Tapi ini bukan hanya hasil poin saja, melainkan sepak bola Indonesia ingin menjadi sorotan dunia. Dimana sepak bola kita saat ini berkembang pesat berkat program pemain keturunan. Ditambah supporter Timnas Indonesia yang begitu fanatik juga membuat dunia benar-benar kaget. Salah satunya, podcaster asal Belanda yang menyoroti fans Timnas Indonesia dalam program football premier. Bahkan sang pembawa acara mengundang calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zelsra, untuk menanyakan langsung soal kebenarannya. Dan benar saja mendengar pertanyaan itu, Mauro Zelsra menanggapinya dengan mengatakan, ya, hal positifnya semua orang itu di stadion yang menampung 80 ribu orang. Itu seperti mimpi yang mencuri kenyataan bagi seorang anak kecil. Jadi saya sangat bersemangat. Kata Zelsra di podcast football premier. Hal itu, sang pembawa acara atau pandit itu pun mengakui kebesaran fanbase sepak bola Nusantara. Orang Indonesia mungkin adalah penggemar sepak bola terbaik, ucap pandit membawa acara tersebut. Lantas, ia juga menyinggung kefanatikan sepak bola Indonesia yang tidak hanya di dalam stadion, tapi juga saat di media sosial. Karena menurut sang pandit, akun media sosial Mauro Zelsra benar-benar meledak saat berita dirinya ingin bergabung ke dalam squad Merah Putih. Dan memang benar, akun Instagram pemain FC Volendam itu saat ini hampir diikuti 50 ribu followers, yang kebanyakan adalah netizen Indonesia. Berbicara soal Mauro Zelsra, dia memang sedang dalam proses naturalisasi. Hal itu dikonfirmasi langsung olehnya di podcast tersebut. Dan akhirnya, seseorang di Federasi Sepak Bola Indonesia mengirim saya pesan bahwa mereka tertarik pada saya sebagai pemain. Mereka bilang, kita bisa memulai prosesnya dengan dokumen dan sebagainya, dan semuanya pun dimulai. Kata Zelsra dalam podcast football premier. Lanjutnya, pemain berusia 19 tahun tersebut juga mengkonfirmasi jika dirinya memang punya keturunan dari neneknya yang dulu di Bandung. Dan ayahnya hanya merupakan seorang blesteran Indonesia Belanda, yang membuat dirinya juga memiliki darah Indonesia. Jadi, Mauro Zelsra ini memang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia karena sudah jelas jalur keturunannya. Indonesia jadi penonton terbanyak di round 3. Saat bermain di Gelora Bung Karno saat menjamu Australia kemarin, total supporter timnas Indonesia yang hadir di tribun mencapai 70.059. Hal tersebut membuat Indonesia memecahkan rekor penonton terbanyak di stadion selama kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebagai perbandingan, jumlah supporter di Laga Irak melawan Oman dihadiri 63.720 penonton. Saat Korea Selatan versus Palestina, ada 59.579 penonton. Kuwait kontra Irak yang datang 58.000 penonton. Dan saat Jepang lawan China, hanya 52.398 penonton. Itulah sebabnya kita sangat disorot dunia. Karena sebagai tim debutan, kita sangat banyak memberikan kejutan di dalam maupun di luar lapangan. Kekaguman Pandit Malaysia dengan atmosfer fans Indonesia Tidak bisa dipungkiri, kefanatikan supporter sepak bola tanah air memang sangat fenomenal. Bahkan sampai pandit sepak bola dari negara tetangga sampai ikutan membicarakan hal tersebut dalam video yang di-upload di Instagram at Astro Arena yang menayangkan pandit Malaysia begitu kagum dengan perkembangan pesat sepak bola Indonesia ditambah atmosfer dari supporter kita yang sungguh luar biasa dan itu mempengaruhi permainan timnas Indonesia menjadi lebih tinggi lagi semangat juangnya. Atmosfer, sokongan daripada penyokong Indonesia yang ada di stadium dan energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Cara mereka bermain, cara mereka mendatangkan masalah tidak ada rasa takut langsung. selepas seri satu sama di Arab Saudi pulang ke Jakarta bertemu dengan squad Australia yang juga sedang sejujurnya berada dalam keadaan yang sedikit sukar dan ini adalah perlawanan di mana Australia di mana Indonesia sekali lagi menunjukkan warrior-like performance untuk mendapatkan satu mata Pemain Australia sindir supporter timnas tapi kena mental pas diserang balik Saat sesi interview, susah laga melawan timnas Indonesia penyerang Australia, Michelle Duke mengatakan fans timnas Garuda berlebihan perayaannya saat di GBK padahal cuma hasil imbang bukan kemenangan bisa dirayakan Hal tersebut membuat fans Indonesia murka di media sosial yang membuat penyerang Australia itu kena mental Seperti yang kami duga akan jadi laga yang sulit Mereka sedang bernyanyi sekarang Mereka menjadi gila Itu yang kumaksud Mereka merayakan hasil imbang Seolah-olah seperti kemenangan Kami memang harus bersiap jika ingin mengalahkan tim seperti ini Ini tergantung kami ya Harus lebih kerja keras Katanya dalam wawancara Setelah laga versus Indonesia Beberapa jam setelah statement kontroversial tersebut Michelle Duke langsung memberikan klarifikasi permintaan maaf lewat media sosialnya Ia mengatakan Saya sangat ingin meminta maaf Terkait komentar saya usia laga Saya tidak berniat untuk merendahkan orang-orang Indonesia Saya hanya frustasi dengan hasil kemarin Dan saya tidak tahu Kalau itu Hal yang biasa dilakukan Setelah laga Baik kita menang Kalah Ataupun imbang Saya meminta maaf Untuk pelanggaran Atau kesalahan yang ada Tak ada apa-apa lagi Selain rasa hormat Tulis Michelle Duke Di story Instagram Yap jadi begitulah Kefanatikan fans sepak bola tanah air Yang tidak bisa diremehkan kekuatannya Tidak hanya semangat saat mendukung sang Garuda Mereka juga fanatik di media sosial kayak itu tadi Tapi sekali lagi kita juga gak boleh terlalu berlebihan Apalagi sampai merugikan orang lain Gak perlulah ya Kecuali kalau mereka udah keterlaluan Ya Gas aja